Oke, sekarang kita sambung lagi. Tujuan pendidikan anak usia dini. Apa sih tujuannya pendidikan anak usia dini? Jadi pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini. Sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus kegiatan pendidikan bertujuan untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal ketika masuk ke sekolah dasar. Serta mengaruhi kehidupan di masa dewasa. Jadi benar anak kecil ini fondasinya luar biasa. Kalian ini calon guru yang akan mendidik anak yang kita nggak tahu nanti gedenya jadi apa. Mungkin gurunya presiden, mantan presiden Amerika Barack Obama, nggak tahu ketika dia ngajar anak didiknya itu calon presiden di Amerika, negara adi daya ya. Kita nggak pernah tahu siapa tahu nanti kalian punya murid, muridnya itu akan menjadi pemegang pengeputusan di negara ini atau di daerah kalian misalnya. Jadi kalian melakukan misi yang luar biasa. Calon guru paut itu kalian benar-benar punya misi dan tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena otak anak itu 80% ketika paut. Jadi apapun yang kalian lakukan, yang kalian ajarkan ke anak, makanya tadi di awal dibilang guru paut harus punya wibawa, harus menjadi role model. Karena kalau misalnya kalian melakukan sesuatu yang tidak baik, itu akan ditiru anak dan itu akan diserap sama otak anak. Karena dia absorbent mind, menyerap. Misalnya kalian mengajarkan di TK, ayam itu kakinya empat. Misalnya. Sampai gede anak itu bakal ingat itu. Kalau di TK diajarin sama ibu Maria, misalkan kalau ayam kakinya empat misalnya. Ingat. Jadi makanya nggak boleh salah ngajarin anak. Dan jangan so tau jadi guru itu. Kalau nggak tau, bilang. Nanti ibu cari tau dulu. Atau kan sekarang udah ada teknologi, kita browsing cari tau bersama. Jangan sampai sesat. Jangan sampai salah ngajarin anak paut. Karena mereka menyerap benar-benar. Atau saya dulu punya ini ya. Waktu saya masih kerja di sekolah. Ada satu kelas itu gayanya lebay semua. Murid-muridnya. Saya bingung. Ini anak paut, anak TK. Kenapa gayanya? Setelah saya perhatikan, saya observasi. Ternyata guru kelasnya kalau ngajar tuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Misalnya sekarang mau ngajarin tentang. Aduh. Itu loh. Kita mau belajar gitu loh gayanya. Jadi anak-anaknya tuh ngikuti gayanya. Percaya nggak percaya. Anak itu menyerap dan meniru. Jadi anak itu ngomong ke temannya. Misalnya. Jeva. Sini kamu Jeva. Gaya-gaya anaknya jadi gitu. Jadi ternyata niru dari mana? Oh ternyata gaya gurunya seperti itu. Jadi tolong kalian sering-sering becermin. Kalau ngomong seperti apa. Terus kalau misalkan yang biasa kasar. Adakah memang budaya kasar? Bukannya maunya kasar. Tapi memang budayanya ngomongnya keras. Misalkan tinggi. Hei. Kamu kenapa begitu? Misalkan kayak gitu. Gayanya kayak bentak-bentak misalkan. Nah itu harus belajar tuh gimana caranya. Supaya nadanya lebih ramah anak kayak gitu. Bisa dipelajari. Nah terus tujuan pendidikan dan keusahaan dini juga membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademis. Terus intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menemukan potensi-potensi yang tersembunyi atau hidden potensi. Yaitu dimensi perkembangan anak yaitu bahasa, intelektual, emosi, sosial, motorik, konsep diri benar berlembakat. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terdiri gangguan. Nah ini yang tadi Yaya tanya ya. Ini juga dari tujuan pendidikan dan keusahaan dini. Makanya kalian dibekali dengan kompetensi-kompetensi, skill-skill yang diharapkan ketika nanti kalian lulus. Kalian langsung terjun ke atau gak usah nunggu lulus. Magang. Kekak Gloria ini dua semester, dia sempat magang. Itu udah lumayan ada bekalnya meskipun tetap pasti masih kurang. Karena di lapangan pasti ada yang baru dan baru lagi. Tapi sedangnya kalian punya modal gitu. Gak kosong banget. Fungsi paut. Untuk mengembangkan seluruh kemampuannya yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Memperkenalkan anak dengan dunia sekitar. Mengembangkan sosialisasi anak. Mengenalkan peraturan, menenalkan disiplin. Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Memberikan ekspresi stimulasi kultural atau budaya. Ini fungsi pendidikan anak usaha dini. Gak ada kan tulisannya harus ranking. Harus bisa baca tulis. Gak ada kan. Karena itu memang bukan fungsi dari paut. Bukan itu. Bukannya harus ranking. Bukannya harus berkompetisi. Tapi dia harus bisa mengembangkan seluruh potensi. Komitmen penangkep bijakab paut. Ada komitmen internasional. Saya minta tolong ya ya baca indah. Slide ini dua-duanya. Silahkan. Yuk, bacain yang keras. Saya unmute dulu. Bisa bacanya? Itu kamu masih di mute. Dengar gak sih suara saya? Iya, iya di mute. Coba Maria, Maria. Bisa gak kamu unmute terus bacain. Yang jelas. Tapi ini di layarnya arahan. Oh iya, udah bu. Oke. Komitmen dan kebijakan pendidikan anak usia dini. Satu, komitmen internasional. Education for all. Pendidikan untuk semua dalam kurung pus yang menyempakati keperluan pendidikan untuk semua orang sejak lahir sampai menjelang ajal. Pendidikan tidaklah harus dibatasi oleh orang-orang. Status sosial, jenis kelamin maupun kemampuan individual. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan sama rata dan pendidikan yang layak. Dua, kebijakan internasional. Tidak ada batasan bagi orang, tidak ada batasan bagi seseorang anak untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya selama kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Terutama kebutuhan akan makanan dan gizi yang baik. Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Setiap anak tentu telah dibekali potensi yang luar biasa sejak kecil. Sampai pada akhirnya, komitmen yang tinggi dari pemerintahan Indonesia terhadap pengembangan anak usia dini terbukti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 51-02-2002 tentang didirikannya Direktor Torat Padu dalam kurung pendidikan anak usia dini. Jadi ada komitmen dari nasional maupun internasional ya, tapi tujuannya sama setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak intinya. Dan setiap orang punya berhak untuk pengembangan dirinya dan dipenuhi kebutuhan dasarnya. Arah kebijakan paut di Indonesia. Coba, siapa yang bisa bantu baca? Minta tolong Harina Febriani, silahkan. Sebentar, Ibu. Bisa. Atau siapa yang bisa, silahkan. Ayo, langsung, cepat. Siapa yang bisa. Saya, Ibu. Ya, silahkan. Arah kebijakan paut di Indonesia. Misi. Anak, Ibu. Terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan beraklak mulia, serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Visi yang pertama, mengupayakan pemerataan layanan meningkatkan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dini. Dan yang kedua, mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan dini. Dan yang ketiga, mempersiapkan anak segini mungkin agar kelak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Terima kasih, Kandri. Nanti Komti yang aktif-aktif tadi, Ayah bertanya, terus Maria membantu baca. Dan tadi juga silahkan dikasih poin ya, masing-masing satu poin. Oke, sekarang kita mau lanjut ke HKK pendidikan ya. HKK pendidikan anak usia dini. Oke, lanjut dulu. Sudah kelihatan semuanya? Kalau sudah kasih jempol atau boleh open mic. Sudah terlihat semuanya? Kedengaran suara saya aman? Aman, Bu. Hakikah perkembangan anak usia dini. Berdasarkan teori perkembangan anak, diakini bahwa setiap anak lahir dengan lebih dari satu bakat. Jadi, akhirnya banyak kesepakatan kalau anak itu bukan kertas kosong. Tapi dia terakhir dengan potensi. Nah, berdasarkan tinjauan aspek pedagogis masa usia dini, merupakan masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertubuhan dan perkembangan selanjutnya. Secara teoritis, berdasarkan aspek perkembangannya, seorang anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya dipenuhi dan mereka merasa aman dan nyaman secara psikologis. Tidak usah anak usia dini. Coba bayangin kalian. Kalian kalau belajar tapi perutnya lapar, bisa konsentrasi tidak? Tidak. Jadi sekarang kalau ada yang lapar, silakan sambil makan. Tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa konsentrasi. Karena anak-anak sebelum dia bisa mau belajar, dia harus disiapin dulu bagaimana dia mau fokus konsentrasi kalau dia merasa belum nyaman. Atau dia bukan masalah perutnya, dia sudah kenyang tapi dia tidak merasa aman karena terpisah dari mamanya. Jadi kan harus didampingi dulu, jangan langsung dipaksa. Nanti bagaimana? Yang ada nanti anaknya jadi takut sekolah. Jadi memang benar-benar harus dilihat, dipenuhi dulu, fisik dan psikologisnya. Teori pertumbuhan dan perkembangan, ada teori behaviorisme, matura ionis, itu kematangan ya. Terus ada teori interaksi, psikoanalisis, pengaruh, konstruktivisme. Ini semua ada di perkembangan anak. Itu nanti kalian akan dapat di perkembangan anak. Kalian sambil browsing juga ya. Ini yang saya share ini cuma poin-poin saja. Jadi kalian harus lebih dalamin lagi dan nanti pasti ada tugasnya ya. Nanti ada juga kalian belajar tentang aspek perkembangan anak usia dini. Ini ada banyak aspek. Nah ini mungkin tiap toko bisa beda. Nanti kalau kalian buat PPT atau bikin makalah, jangan lupa dicantumkan ini menurut siapa. Kalau ini Gloria, ini kamu dari bukunya siapa? Kak Gloria? Aspek perkembangan anak usia dini nanti... Ya udah, lagi nggak bisa ngomong ya. Nanti kamu ketikin aja di grup, kamu fotoin bukunya, sumbernya. Next dikasih, dikasih ini ya, keterangan sumbernya dari mana. Nah, nanti kalau kalian mau cari bukunya juga bisa. Di sini aspek perkembangan anak usia dini ada kesadaran personal, pengembangan emosi, membangun sosialisasi, bagaimana berkomunikasi, mengembangkan kognitif, kemampuan motorik. Dan di sini ada pola perkembangan anak. Kalian belum sampai sini kan presentasinya? Belum ya, Maria? Sudah belum? Belum, Bu. Nah, ini poin-poinnya. Nanti kalian... Tuh, dari buku Yuliana, Nurani, Sujono. Jadi, silakan kalau kalian mau cari. Nanti kalau kalian ke bagian presentasi, yang lebih detil lagi. Tapi poin-poin ini setidaknya batas minimal, standar minimal, kalian harus bahas ya. Pola perkembangan anak itu adalah perkembangan fisik. Fisik itu tadi ada motorik, kasar, motorik halus, kesehatan semuanya masuk di sini. Perkembangan sosial. Ada kepribadian, konsep diri, peran dan permainan. Hubungan sosial dan keterampilan sosial. Ada agresi, identifikasi peran seks. Ini nanti ada anak usia 3-6 tahun kalau di Fruit ya, psikoanalisis. Nanti kalian juga bisa cari tahu. Ada di mata kuliah perkembangan anak. Implikasi dalam pengembangan kurikulum, perkembangan emosional, intelektual. Jadi, kalau belajar itu, kita tuh semuanya nyangkut. Apalagi perkembangan anak. Perkembangan anak itu dasar untuk masukin ke materi-materi yang lainnya. Nah, ini Erickson. Ini paut ya ada. Pertamanya trust, mistrust. Kepercayaan, rasa tidak percaya. Usia 0-2 tahun. Satu tahun masih masuk sini. Terus ada otonomi versus maru atau meragukan. Itu otonomi, same and up. Usia 2 tahun. 2-3 tahun. Terus ada inisiatif, rasa bersalah. Usia prasekola, 3-6 tahun. Rasa percaya diri dan sifat rendah diri. Usia pertengahan anak usian ini, ini masuk ke 4-6 kalau nggak salah ya. 2-3, 3-4, 4-6 kalau nggak salah. Ya, kurang lebih itulah. Nah, ini nanti dapat juga di perkembangan dan nanti di sosial emosional. Nah, ini menurut PASC. PASC itu ada kalau yang terkait usia ini. Sebenarnya ada 4 fase. Sensori motorik dari lahir sampai 12-18 bulan. Kurang lebih 2 tahun ini ya. Terus ada tahap pra-operasional itu 2-7 tahun. Terus ada operasional COVID-19 7-11 atau 12 tahun. Nanti ada operasional formal. Atau formal operasional 12 tahun sampai remaja ya. Itu melupi AC. Basis pendidikan anak usia ini ada tiga. Holistik dan keterpaduan. Keholistikan ya, bukan keholistik kan. Keholistikan dan keterpaduan. Utuh. Terus ada yang berbasis pada multidisiplin imun dan mudaya. Terus berbasis pada talah perkembangan anak. Pendekatan dalam paut. Pertama dia berorientasi pada kebutuhan anak. Terus berorientasi pada perkembangan anak. Anak usia dini belajar melalui bermain. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Atau disingkat pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terus pembelajaran terpadu. Keterampilan hidup. Ini yang pendekatan dalam paut ya. Prisip pembelajaran anak usia dini. Anak itu pembelajar aktif. Anak belajar melalui sensori dan panca indera. Makanya perlu mereka melihat langsung. Belajarnya. Tadi baru saya mataku lihat teknologi. Gimana kalau anak misalkan ayam. Kok bisa anak lihat langsung ayam gimana? Jangan cuma diomongin. Karena otaknya mereka lagi konkret operasional. Tapi oke ayam masih bisa bawa. Tapi kalau kalian lagi tema binatang. Terus beruang atau kudanil. Kan gak mungkin dibawa kan? Nah itu bisa pake video. Kasih tonton. Jadi sedangnya anak ada bayangan. Oh bentuknya kudanil itu seperti itu. Bentuknya beruang seperti itu. Misalnya. Kalau ikan masih bisa dibawa ke kelas kan? Ikan. Ini ikan gitu. Kalau timbul belajar hewan merata gitu. Kamu bawa ular kan gak mungkin kan? Jadi bisa pake video. Audiovisual. Anak membangun pengetahuan sendiri. Karena sebenarnya anak itu natural learner. Pada dasarnya anak itu sebenarnya pembelajar mandiri ya. Dia bisa mencari tau sendiri. Makanya tugas kita bukan mencekoki. Tapi memfasilitasi anak. Nah ini yang tadi saya bilang. Anak berpikir melalui benda konkret. Anak belajar dari lingkungannya. Asas pembelajaran anak usia dini. Asas perbedaan individu. Asas kekonkretan. Asas apresiasi. Asas motivasi. Kemandirian, keterpaduan, kerjasama. Asas belajar sepanjang hayat. Oke. Nah. Saya mau kasih contoh. Video. Saya mau kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tugas kita itu sebagai fasilitator, bukannya diktator, bukannya kamu harus begini, ayo silahkan salin dari papan tulis, angka 1, angka berapa ini? 1, salin, ayo jangan keluar garis. Bukan zamannya lagi kayak gitu ya, ngajar anak. Karena anak sebenarnya nih, mereka tuh di otaknya ini lagi berkembang pesat neuron-neuron di otaknya. Anak usia dini 2, anak 0 sampai 2 tahun itu 50% perkembangan otaknya. Nanti sampai 8 tahun dia 80%, sisanya hampir remaja. Kebayang dong, lagi cerdas-cerdasnya cemerlang-cemerlangnya kecuali yang memang ada disfungsi otaknya ya, itu pengecualian. Tapi ini secara umum. Pada dasarnya anak itu cerdas. Dia akan mencari tahu sendiri sebenarnya. Jadi, tugasnya guru nih, kalian apalagi sekarang, guru-guru zaman sekarang nih, harus udah paham. Jangan berpikir semuanya harus dicekokin. Dicekokin maksudnya semuanya harus kamu yang ngajarin semuanya. Enggak, anak-anak ini bisa belajar mandiri sebenarnya. Jangan semua dikasih tahu, jangan semua diktek. Didiktek, kamu harus begini, begini. Tugas kalian cuma kasih tahu. Kalau dia nanya, baru kasih tahu. Kalau enggak dia bisa nemuin sendiri. Mana lagi ya? Ada contoh lagi enggak ya? Ini di bawah-bawah biasanya nih kalau contoh-contoh. Sambil nunggu ada yang mau tanya. Ada apa ya? Ini udah. Ini apa, coba. Baik, dan hari ini kita mau belajar menggunakan Touchboard nomor 2. Perhatikan, saya baik-baik. Ini saya pakai metode Montessori ya. Kita coba. Halus, kasar. Halus, kasar. Halus, kasar. Halus, kasar. Dicekok mau coba. Halus, tak. Halus, kasar. Halus, kasar. Halus, kasar. Oke. Hari ini, kita sudah belajar menggunakan Touchboard nomor 2. Hal ini akan saya taruh diri. Apapun kita mau pakai, kita bisa mengambil. Oke. Jadi. Contoh, kita kalau ngajarin anak, bisa banyak banget metodenya. Tapi ingat, prinsip anak. Jadi, kalian mengikuti mata kuliah konsep-konsep di kanak usia dini. Nanti kalian nyambung sama perkembangan anak, nyambung nanti dengan model-model perbelajaran out. Semuanya itu nyambung. Sampai nanti kalian, oh ya ya, ini udah diajarin di mata kuliah ini ya. Oh, ini udah diajarin di mata kuliah. Itu saling berkesinambungan. Makanya, belajarin dengan sungguh-sungguh semuanya. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh diskusikan. Boleh tanya. Jadi, sama-sama diskusi sama teman-teman. Kadang mungkin temannya udah sempat dapet sumber. Dan kalau browsing, tolong browsingnya di sumber yang terpercaya ya. Oke. Yuk, kita... Sudahi kalau tidak ada pertanyaan. Apa masih ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh open kamera ya. Nanti kita dokumentasi dulu. Semuanya terima kasih. Sudah ikut kelas siang hari. Kalau hari Selasa, saya ada kuliah. Jadi, saya nggak bisa. Tapi kalau misalkan di luar hari Selasa, di weekend, menuju weekend ini, kalau saya nggak ada kegiatan, saya usahakan ikut hadir lewat Zoom. Kalau nggak, nanti bersama Kak Gloria ya. Tetap semangat ya semuanya ya. Percaya deh. Apa yang kalian pelajari, nggak ada yang sia-sia. Kalaupun nanti kamu nggak jadi guru, misalkan baru lulus, sudah langsung dapat pangeran misalnya. Langsung nikah gitu. Kita akan berguna buat didik anak kamu juga. Jadi, nggak usah khawatir. Pasti berguna. Oke, open cam-nya. Oke. Selamat.